Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dudi Zulkifli Pada video kali ini Saya akan ngebahas tentang Perkopi-kopian gitu Nah teman-teman nih pasti ngelihat Dan ngerasain, ngedenger Kok kayaknya di setiap perempatan Sekarang ada kedai kopi gitu Perempatan pertama kedai kopi Kedua kopi lagi, kopi lagi, kopi lagi Nah karena memang marketnya menjadi Pembesar sehingga banyak pemain yang masuk Disitu, kira-kira apa yang harus dilakukan Ketika marketnya menjadi Penuh sesak dan kok mirip Satu dengan yang lain, susah nemuin Pembeda, nah gimana caranya Mengatasi masalah-masalah seperti itu Insya Allah saya akan ngebahas 6 hal yang perlu dilakukan kalau teman-teman berbisnis Di kopi, oke simak sampai selesai Insya Allah akan mendapat manfaat yang cukup besar Untuk mengembangkan bisnis dan brand teman-teman Semuanya Oke, saya akan ngebahas tentang kopi Yaitu kopi kenangan Kenapa yang dipilih kopi kenangan Maksudnya ada yang nanya Wah Mas Dodi, kalau studi kasusnya adalah Ngebahas tentang kopi kenangan Kopi kenangan kan udah gede Udah level korporate gitu Nah gimana caranya yang teman-teman UKM ini Bisa ngikutin gitu ya Pasti banyak yang nanya seperti itu Yang perlu teman-teman pahami adalah Faktanya yang pertama adalah Kalau teman-teman tahu Magdi Dan Magdi itu juga pernah UKM Artinya semua bisnis yang hari ini besar Diawali dari kecil Yang perlu teman-teman ketahui Dan pelajari adalah Bukan apa yang mereka lakukan hari ini Saya tidak meminta teman-teman UKM Untuk mencontoh mengikuti Apa yang mereka lakukan hari ini Mindsetnya adalah Teman-teman bukan mencontoh Apa yang mereka lakukan hari ini Tapi teman-teman mencontoh Apa yang mereka lakukan Waktu kecil Sehingga membesarkan bisnis mereka UKM McDonald pun pernah UKM Kita contoh Ketika McDonald kecil Apa yang dilakukan McDonald Hingga bisa membuatnya menjadi membesar Sama dengan kopi kenangan Kita cek Apa yang dilakukan kopi kenangan Kita pelajari bersama Pada saat masih kecil Hingga Yang membuat mereka menjadi membesar Ada hal-hal kunci Yang kita bisa pelajari Kita bisa adopsi Satu atau dua hal Kita adopsi Supaya bisnis kita jadi membesar Itu ya kata kuncinya ya Bukan berarti ketika misalnya Wah kopi kenangan udah punya banyak duit Sekarang bisa iklan dimana-mana Buka cabang dimana-mana Bukan itunya yang kita pelajari Kita ambil sisi positifnya Yaitu Pola pikirnya adalah Pelajari Apa yang bisa Membuat mereka Terbang dengan cepat Atau membesar dengan cepat Oke Sebelum masuk ke situ Kita pelajari dulu Lima fakta tentang kopi kenangan Yang pertama Kopi kenangan itu berdiri Tahun 2017 Artinya Kalau sekarang tahun 2020 Belum sampai tiga tahun sih Tapi hampir tiga tahun Itu fakta yang pertama Bahwa kok bisa baru Dua setengah tahun lah Kira-kira Sudah bisa Segede sekarang gitu Fakta yang kedua adalah Cabangnya sudah 240-an Kemarin saya sempat mencari-cari data Ternyata di tahun pertamanya Di tahun pertama Kopi kenangan Mereka hanya membuka cabang 16 Di tahun pertamanya Tahun kedua baru Berterakselerasi gitu Menjadi sekitar 200 cabang Nah ini yang menarik Mereka ternyata Tidak langsung membesarkan Mereka mulai dari Tetap buka Mereka mulai dari kecil Artinya Yang perlu kita pelajari adalah Kenapa di tahun pertama Apa yang mereka lakukan di tahun pertama Membuka 16 cabang ini Pasti ada polanya Apa yang mereka pelajari Nah itu yang perlu kita pelajari ya Fakta kedua Hari ini sudah 240-an cabang Fakta yang ketiga Omsetnya 50 miliar per bulan Artinya 2M per hari Kira-kira ya rata-rata Kalau 2M per hari Waduh Gede banget lah ya Untuk Ini sudah bukan UKM lagi Tapi sudah membesar gitu Ini sudah level corporate Tapi menurut saya ini keren gitu Karena Ini usianya baru 3 tahun Sudah 220 cabang Dan omsetnya 50M Per bulan Oke kita cek Fakta yang keempat Fakta yang keempat adalah Mereka menjual 3 juta cup Per bulan Berarti kalau 3 juta cup Per bulan itu Sama dengan Kita bagi dengan 30 hari Berarti rata-rata Sehari 100 ribu cup Ya bener ya 1 hari 100 ribu cup 1 hari 100 ribu cup Kalau dibagi jam bukanya 12 jam Berarti Buat operator dulu 100 ribu Cup dibagi dengan 12 jam Mereka ngejual 8.500 cup Per jam Ini Masya Allah Ini keren banget ya Gimana caranya Nah ini yang perlu kita pelajari Kok bisa sampai ke titik ini Fakta yang kelima Dan ini menurut saya Keren Di antara sekian banyak Bahwa Kopi kenangan Sudah profitable Karena kita tahu Bahwa tujuan bisnis itu Adalah cari profit Cari untung Cari tuan Ya Sebagian besar Startup itu Belum untung di 5 tahun pertama Nah kopi kenangan ini Startup Baru berdiri kurang lebih 3 tahun Tapi sudah untung Sudah profitable Nah ini yang perlu kita pelajari Pola-pola ini Nah saya sudah mempolakan Kira-kira Ada 6 hal Yang membuat Suksesnya kopi kenangan Sampai di titik hari ini Nah kira-kira Apa 6 hal itu Kita pelajari bersama ya Setelah ini Oke 6 resep scale up Ala kopi kenangan Ini saya rangkum Dari berbagai macam sumber Saya cari Saya riset Saya koleksi Dari Majelah Marketers Majelah Marketing Swa Kemudian saya cari sumber Di online Dan lain-lain Kemudian saya kompilasi Menjadi 6 insight ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Yang pertama Yang pertama adalah Visinya cukup keren Apa itu Ini kalimat aslinya ya Ini visi gue adalah One day Export Indonesian Community As a brand Mereka punya visi Bahwa mereka akan Meng-export komoditas Yang asli Indonesia Menjadi sebuah brand Karena Banyak nih Indonesia Export ke luar negeri Tapi bukan dalam bentuk Sebuah brand Tapi dalam bentuk komoditas Misalnya kopi ya Dieksport sebagai biji kopi Dan itu bukan brand Teh di eksport Teh terbaik Katanya nih Katanya isunya Teh terbaik itu Ada di Indonesia Dan ada di kerinci Nah itu di eksport Sebagai sebuah Teh Bukan sebagai sebuah brand Dan ini Visi ini keren ya Misalnya Kemudian apalagi nih Oh iya Kalau teman-teman tahu Teh namanya TWG TWG ya Itu teh yang cukup mahal 1 ounce Atau 100 gram Harganya 150 ribu rupiah Dan itu cukup mahal sekali Itu lebih mahal Daripada daging Daging sapi 1 kilo 150 ribuan Tapi 1 ounce 100 gram Teh 150 ribu Dan itu ada Dia mereka bisa menjual TWG Karena saking penasarannya Dengan teh TWG ini Saya cari Searchin di online Dan ketemulah Teh mana sih Kok bisa keren banget Ini tehnya dan enak Ternyata teh dari brand Singapura Indonesia ya Di Indonesia ada Teh TWG di Pacific Place Itu keren Outletnya Dan saya hobi minum teh itu Karena enak sekali tehnya Tapi yang menurut saya kerennya adalah Singapura Gak punya kebun teh Tapi dia bisa membangun Sebuah brand Untuk teh Dan ini yang menurut saya Keren ya Buat teman-teman semuanya ya Bahwa ekspor keluar Bukan dalam bentuk Sebuah komoditas Tapi dalam bentuk Sebuah brand Dan ini visi cukup keren Nah kenapa Perlunya visi ini Dalam sebuah bisnis Karena Dalam mengembangkan bisnis Kemungkinan besar Ada hambatan kan Gak mungkin teman-teman Memandirikan sebuah bisnis Gak ada hambatan Lancar-lancar aja Itu hampir sesuatu Yang kayaknya Hili yang mustahal gitu ya Pasti dalam mengembangkan bisnis Pasti punya hambatan Nah kalau teman-teman Tidak punya strong way Yang cukup kuat Tidak memiliki alasan Mendirikan bisnis yang cukup kuat Tidak memiliki purpose Atau yang saya sebut Dengan brain vision Maka Ketika ada halangan Ah mundur aja ah Gitu kan Nah Ini salah satu yang cukup Membuat trigger Atau cukup yang membuat Motivasi dari dalam Yang cukup Mendrive Membangkitkan semangat Itu adalah Visi besar Nah teman-teman harus Menemukan visi besar Teman-teman semuanya Apa itu Cari sendiri Ada salah satu Buku yang cukup Saya referensikan adalah Buku Sekarangnya Simon Sinek Yaitu judulnya Start with why Ada namanya Golden circle What How Dan why Temukan why anda Kenapa anda berbisnis Ada salah satu Tools yang cukup menarik Yang sering saya pakai Untuk menemukan purpose Adalah pertanyaan 5 why Why Gimana sih cara Menggunakannya Cara menggunakannya Begini Kenapa anda Mendirikan bisnis ini Oh karena Saya pengen Memakmurkan Petani-petani kopi Tanya Mengapa lagi Mengapa kamu Pengen memakmurkan Petani-petani kopi Karena Blah-blah-blah Tanya lagi Kenapa alasan itu Cukup penting buat kamu Sampai 5 kali Atau mungkin bisa lebih Sampai gak bisa ketemu Lagi Gak ada lagi Pertanyaan udah mentok nih Nah itu biasanya Purpose nya Dan Visi ini Cukup baik Digunakan Untuk Menjadi sebuah story Nah kalau teman-teman Sering mendapatkan Sebuah kalimat Begini Kamu harus bikin story Untuk brandmu Supaya brandmu Mengikat emosi Caranya gimana Tapi Nah caranya Yang paling efektif Adalah menggunakan Pertanyaan 5W tadi Oke Itu poin pertama Teman-teman semuanya Tentang membuat visi Oke kita lanjut ke Poin nomor 2 Poin nomor 2 Adalah Yang menurut saya Dan ini konsep Berbisnis Yang benar ya Yang tepat Bukan yang benar Yang lebih tepat Bukan berarti Nanti yang lain salah Dikirain Yang lebih tepat Menurut saya Kalimatnya Lebih tepat Yaitu Ide bisnis ini Datangnya dari pasar Bukan cuma idealisme saja Visi ini Visi yang tadi besar Itu harus diturunkan Menjadi sebuah strategi bisnis Kalau visi besar Idealisme besar Tapi tidak connect Dengan pasar Maka visi ini Tidak akan lagi Bisa diterima oleh pasar Contohnya gimana tuh Visi besar Visi nya bagus Tapi gak bisa Diterima oleh pasar Saya pernah ambil sampel ya Teman-teman bisa baca Di instagram saya Tentang wartel Wartel misalnya Dia punya Kenapa membuka bisnis ini Oh iya Saya ingin mempermudah Setiap orang Bila bisa silaturahmi Visinya bagus kan Purpose nya keren kan Why nya keren Tapi karena How nya What nya Menggunakan Wartel Sebagai Untuk Menterjemahkan visi Itu gak bisa diterima Kenapa gak bisa diterima Yang udah gak relate lagi Dengan bisnis sekarang gitu Nah gak relate lagi Dengan kebutuhan konsumen Tidak relate lagi Dengan kebutuhan pasar Maka dalam berbisnis Acuannya Adalah menemukan masalah Ide bisnis itu Korelasikan dengan masalah Atau problem yang ada di pasar Bisnis kita menjadi solusinya Brand kita menjadi solusinya Nah bagaimana Ini di kopi kenangan ya Pada waktu itu Ownernya Ini saya baca Saya riset Dari perkataan ownernya sendiri Mereka mengatakan bahwa Pada waktu itu Ada dua kutub yang cukup besar Yaitu yang pertama Ada kedai kopi Yang cukup mahal Starbucks Dan Max Coffee Kemudian Coffee Bean Yang satu cup Rp50.000 gitu kan Sangat nyaman Sangat enak Tempatnya Dan kemudian Ada satu kutub lagi Warung kopi Di pinggir jalan Misalnya ini kopi Akong Tempatnya Alakadarnya Kemudian Yang jualan Kadang-kadang pakai Singlet saja Yang masih keringetan Yang kadang-kadang Netes ke Kopinya Kalau membuatin gitu ya Nah kadang-kadang juga menjadi Bumbu Atau penyedap rasa Untuk kopinya Karena keringetan itu Tadi masih pakai Sini lihat Mungkin teman-teman pernah Ngalamin itu Ini satu murah banget gitu Pakainya biasanya pakai Kopi yang digunting Kopi saset Nah disini Kok kayaknya ada gap Yang cukup besar gitu Yang satu Kedai kopinya cukup mahal Yang satu Kedai kopi Murah banget nih Harusnya di tengah-tengah sini Ada sebuah Hub Atau Peluang bisnis Ada celah yang kosong Ide bisnis ini Ditangkap oleh Owner kopi kenangan Yang berdiri di tengah-tengah Mengisi celah kosong Mengisi gap itu Dimana Tempatnya tidak sebagus Starbucks Tempatnya tidak senyaman Starbucks Tapi jauh lebih Nyaman Kopinya lebih enak Kopinya jauh lebih nyaman Daripada Warung kopi akong Tadi ya Yang paling bawah tuh Nah gap yang kosong ini Peluang ini diambil oleh Owner kopi kenangan Owner kopi kenangan Ini juga melihat sebuah Fenomena atau perilaku Yang dimana Mereka yang minum Di cafe-cafe Internasional Cafe brand Internasional itu Mereka sebenarnya juga Beli kopi Kemudian dibawa pulang Ini sebenarnya ada peluang Nah akhirnya Disitulah kopi kenangan Masuk dan mengambil peluang itu Dan ternyata Sukses dan laris Harganya dibawa Starbucks Tapi secara kualitas Juga ada tempatnya kecil Tidak terlalu besar Kalau mau minum disitu Juga bisa Tapi tidak senyaman Dan tidak sebesar Starbucks Tapi jauh lebih Nyaman Dan jauh lebih Berkualitas Ketimbang warung kopi Yang ada di pinggir jalan Nah celah itulah Yang diisi oleh Kopi kenangan Atau Hari ini Kedai kopi Yang model Seperti kopi kenangan Ini yang disebut Dengan Cafe Grab and go Kalau Starbucks Masuk dalam Sebuah kategori Grab and stay Cafe ya Grab and stay Artinya Beli dan Nongkrong disitu Kalau Kopi kenangan Dan teman-temannya ini Membuat sebuah kategori baru Yaitu yang disebut dengan Grab and go Artinya Kebanyakan Orang membeli Ke kedai kopi ini adalah Dia beli Kemudian dibawa pulang Atau lewat Ojol Ojek online ya Nah begitu teman-teman Ide awal Datang dari pasar Dan ini menurut saya Cara berpikir yang Sangat tepat sekali Bukan memulai dari Idealisme Bukan tidak bisa Memulai dari idealisme Bisa-bisa saja Tapi kalau idealisme ini Tidak sesuai dengan Kebutuhan pasar Maka Ide ini akan Sulit diterima Bukan tidak bisa Lebih sulit diterima Nah Bagaimana mengawinkan Idealisme tingkat tinggi Dengan kebutuhan pasar Ini yang Perlu adjustment Yang kreatifitasnya Ada disitu Ada nanya Gimana nih Mas Jodi Caranya mendapatkan Ide dari pasar Itulah di workshop saya Membahas tentang Rasional value Yaitu bagaimana Menemukan sebuah value Yang rasional Yang sesuai dengan Kebutuhan pasar Maka di Kalau teman-teman tahu Di Nemaway Canvas Itu Di paling kiri Itu ada Kebutuhan pelanggan dulu Yang awal Customer saya letakkan Di awal Kenapa? Karena Saya memiliki prinsip Bahwa Ketika memulai bisnis Jurinya itu adalah Konsumen Ketika Konsumen tidak bisa menerima Ya Ide bisnismu fail Itu aja Gitu Nah Kalau gimana nih Mas Jodi Kalau saya punya idealisme Tapi gak ada pasarnya Yaitu namanya hobi Bukan bisnis Ya Kalau mau bisnis Ya idealismenya pasar Itu yang pertama Kalau saya Saya gak perlu Sama pasar Yaudah Jadi ini tuh hobi Jangan cari untung Jangan cari sales Jangan cari penjualan Nanti ngeluh Wah Mas Kedek kopi saya sepi Gitu Karena waktu itu Pernah ada juga Yang konsultasi ke saya Dia cerita ke saya Suatu ketika Saya mengisi sebuah kuliah WA Saya mengajarkan Bagaimana caranya Menemukan ide bisnis Mulailah dari Masalah yang ada di pasar Bukan dari idealisme saja Nah kemudian Ada salah seorang peserta Yang bertanya Mas Jodi Saya waktu mendirikan bisnis ini Saya gak pakai Teori-teori seperti itu Saya karena Saya suka kopi Ya sudah Saya buka kopi saja Gak perlu pakai Apa masalah yang ada di pasar Kemudian solusinya adalah Cafe saya Saya gak perlu itu Kemudian saya jawab Oh bagus dong Mas Kalau begitu Terus apa masalahnya sekarang Nah sekarang Katanya dia ya Sekarang saya mau nanya nih Mas Jodi Gimana caranya Meningkatkan penjualan Sekarang kok Makin lama Makin sepi Saya balik menanyakan Loh katanya Anda suka kopi Kemudian Anda Buka warung kopi Anda tidak memikirkan Apa yang dibutuhkan oleh pasar Ya sudah Kalau itu sebagai sebuah hobi Ya jangan ngomongin Kok sepi Yang paling penting Kalau Anda hobi Kan paling penting senang Gitu aja kan Nah teman-teman juga bisa tahu Misalnya Ada orang yang hobi Sama ikan hias Ya sudah Hobi-hobi aja Kalau ikannya Gak nulurin uang Ya sudah Kalau ikannya kok Telurnya bukan uang Ya sudah Karena memang kan Tujuannya senang Hobi itu parameternya senang Anda bahagia Bukan dapat uang Kemudian yang perlu dipahami adalah Tentukan dulu dari awal Anda mau membangun bisnis Atau mau melakukan hobi Kalau mau melakukan hobi Ya silahkan mulai dari mana saja Anda bisa mulai Perlu pasar Tidak perlu Kalau Anda mau menganggap itu sebagai sebuah hobi Tapi kalau Anda ingin Ini jadi bisnis saya Ya maka mulailah dari pasar Itu pilihannya Oke Secara tidak langsung ya Kopi kenangan secara tidak langsung Tidak bersaing langsung Dengan cafe-cafe yang sudah ada Baik Starbucks Maupun kedai kopi yang di pinggir jalan Dan memang salah satu cara Bagaimana supaya tidak bersaing Dengan brand-brand yang sudah ada Dan itu jauh lebih besar Dari kompetensi yang kita miliki Brand itu Maka solusinya adalah Membuat subkategori baru Dan itu memang salah satu cara Yang sering saya rekomendasikan di workshop Yaitu membuat subkategori baru Contohnya ya kopi kenangan ini tadi Awalnya ini menjadi sebuah kategori baru Dan pemainnya cuma sedikit Saat ini ya semua orang Semua entrepreneur Pengen banget tuh masuk ke kopi Grab and go Masuk ke subkategori ini Sehingga kategori ini menjadi Banyak pemainnya Jadi crowded gitu Nah perlu di redesign ulang positioningnya Nah gimana caranya Itulah yang saya ajarkan ya Di workshop selama dua hari Kira-tiba brand blueprint Bagaimana menemukan rational value Ketika masuk ke kategori-kategori Yang sudah penuh sesak di pasar Kesimpulannya adalah Pentingnya memulai bisnis Dan brand teman-teman semuanya Dari masalah yang ada di pasar Teman-teman bisa melihat Ini Nemaway Canvas Di sebelah kiri Yang ada kotak merah ini Ini adalah customer profile Atau customer insight Kenapa saya letakkan di paling kiri Paling awal Karena keseluruhan atribut Yang ada di sebelah kanannya Baik positioning Brand soul Brand story Dan Atribut-atribut yang ada di dalamnya Sebelum sebuah brand Itu dimulai dari Sudut pandangnya Dan sudut pandang konsumen Termasuk pula disini adalah Product Product ya Product yang ada di sebelah kanan atas ini Yang saya bikin kotak merah juga Nah beberapa Entrepreneur yang saya temui Teman-teman UKM Itu Nanya mas Dodi Kalau saya kasih fitur ini Di cafe saya Saya kasih wifi Saya kasih Paduduk yang nyaman Saya kasih begini Kopinya Saya kasih nilai tambah begini Cocok gak ya Nah cocok atau tidaknya Itu bukan tergantung Kepada business owner Tapi tergantung Kepada sudut pandang konsumen Di sebelah paling kiri ini Teman-teman bisa lihat Nah Apa yang problem Yang dialami oleh konsumen Disini ada problem ya Teman-teman bisa lihat Di baris nomor 2 Ada yang tulisannya problem Problem inilah yang dialami oleh konsumen Ketika ingin mengkonsumsi Sebuah kopi Nah problem-problem ini Yang perlu diselesaikan Dalam bentuk produk Sehingga fitur-fitur yang ada di produk ini Disesuaikan dengan problemnya Nah dari mana bisa mengetahui problem Yang dialami oleh konsumen Reset Gak ada cara lain Wah saya gak mau riset Ya sudah Kalau gak mau riset Teman-teman harus punya suah kealian Yaitu Membaca pikiran orang lain Kalau gak bisa Saran saya lakukan riset Riset itu juga Jangan dibayangkan Saya harus bayar Nielsen Ungkosnya ratusan juta Enggak gitu Riset itu cukup interview Ke konsumen Pertanyaannya adalah Gimana caranya riset Itu pula yang saya ajarkan Di workshop Saya sediakan Tulsnya Saya sediakan Pertanyaannya Plus metodologinya Untuk bertanya interview Ke konsumen Kesimpulan di poin nomor 2 Seperti yang disampaikan oleh Owner Kopi Kenangan Agar sustainable growth Artinya Bertumbuh secara berkelanjutan Mesti terus memperhatikan Perilaku konsumen Dan dari sisi strategi Juga harus adaptif Terhadap kebutuhan pasar Itu kata owner Kopi Kenangan Nah ini Untuk bisa terus Tumbuh Secara berkelanjutan Jangka panjang Yang harus diperhatikan Adalah sebuah brand Dan bisnis ini Tetap mengakomodasi Kebutuhan pasar Adaptif Kalau teman-teman ini Jarang bertemu langsung Dengan konsumennya Saran saya Lakukan riset Secara berkala Interview ke konsumen Secara berkala Kalau saya Mungkin idealnya Kalau fashion Kayaknya sebulan sekali Kalau fashion Kenapa perlu sebulan sekali Kalau fashion Karena ini Perubahannya Cepat sekali Kemudian Kalau Kedai Kopi Ngobrol Sama konsumen Seminggu sekali Mungkin satu pekan Sekali Banyak orang yang datang Kemudian interview Satu atau dua Selama satu bulan Sudah dapat Lapan input Sesuatu yang baru Nah Ini Masukan-masukan Dari konsumen ini Sangat penting sekali Karena Kalau CEO Tidak pernah turun Ke lapangan Tidak tahu Data yang ada di lapangan Yang tahu Cuma penjualan doa Tidak tahu Dinamika yang terjadi Maka Melakukan R&D pun Akan Lebih susah Karena Semuanya nanti Pakai feeling semua Supaya tidak menggunakan Feeling Tidak menggunakan Instinct saja Boleh sih pakai instinct Tapi perlu juga Dijukung oleh data Maka Lakukanlah Riset atau interview Dengan pelanggan Minimal Seminggu sekali Kalau cafe Oke Kita lanjutkan Ke poin nomor tiga Yaitu Nama yang unik Kenapa Nama yang unik Saya masukkan ke dalam 6 hal yang Turut mendukung Scale up Kopi kenangan Karena Nama itu Satu hal yang cukup penting Bagi sebuah brand Ketika namanya Susah dilafalkan Itu akan sulit sekali Untuk konsumen Nyebut saja Susah Jadi kalau saya Selalu mengatakan Ke teman-teman Yang ikut workshop saya Saya selalu mengatakan Begini Konsumen itu Sudah banyak masalah Jangan tambahin Masalahnya Satu lagi Yaitu Untuk menghafal Namamu yang susah Maka pilihlah Nama yang Cukup mudah diingat Nama yang mudah Dilafalkan Di audiens itu Kalau Mau menyasar Segmen pasar Yang cukup masal Cukup besar Maka nama harus Semakin mudah Dilafalkan Di segmen itu Nah kopi kenangan ini Menurut saya Namanya sangat unik Dan mudah Dilafalkan Mudah diingat juga Nah bukan berarti juga Ketika teman-teman Sudah punya Nama yang unik Kemudian langsung Wah nama sudah unik Kok omset saya Belum naik Bukan begitu juga Cara berpikirnya Nama yang unik Nama yang Mudah dilafalkan Nama yang kreatif Itu cuma modal awal Jangan berharap Ketika punya nama yang keren Langsung auto Ngomset Auto profit Bukan begitu juga Cara berpikirnya Teman-teman semuanya Oke Kita masuk ke poin yang keempat Yaitu Menemukan yang namanya Fantastic market Apa itu Fantastic market Kalau di poinnya Nomor 2 tadi Membuat sebuah bisnis Dari masalah yang ada Di pasar Kemudian Di poinnya nomor 4 ini Menemukan Fantastic market Apa yang Apa nih yang dimaksud Dengan fantastic market Asumsi-asumsi Di poinnya nomor 2 tadi Kemudian Divalidasi Dicek Kebenarnya Benar gak ya Ini yang dilakukan Kopi kenangan Dan ini Salah satu langkah Yang menurut saya Sangat tepat Dan sangat bagus Ditiru oleh teman-teman UKM Karena Mereka ini cukup sabar Sebetulnya Saya ngelihat ya Saya ngelihat ini Mereka cukup sabar Mengembangkan bisnis ini Mereka tidak mau Terburu-buru Mengakselerasi Buka cabang Secara eksponensial Banyaknya Hanya karena Aji mumpung ya Tau Aji mumpung ya Oh ini mumpung ada banyak Minta franchise Ini langsung kasih gitu Saya Ngelihat dari beberapa Statementnya Saya mendengar dari beberapa Statement Ownernya Saya menyimpulkan Mereka menahan diri Untuk itu Dan ini cara berpikir yang tepat Yang seringkali Kadang-kadang UKM ini Berpikir instan Hari ini buka Besok langsung mau buka cabang Hari ini buka Bulan depan Langsung buka 100 Bukan gak boleh Boleh-boleh saja Kalau kompetensinya Dan internalnya siap Seringkali Kondisinya tidak berbanding lurus Permintaan pasarnya banyak Tapi kompetensi intinya Dari internalnya Tidak siap Sehingga Jomplang gitu Gak imbang gitu Antara permintaan pasar Yang cukup besar Kompetensi internalnya Gak siap Mengambil sebuah peluang Ya Jeblok juga Kemudian apa Yang dilakukan oleh Kopi Kenangan Ini Saya ambilkan cerita Yang cukup detail ya Pertama Awal kali ini Kopi Kenangan Membuka outlet Pertamanya Itu ada di Menara Stancat Standard Chartered Awal Yaitu Menyasar segmen Penghuni kantoran Pertama kali coba Ini orang-orang kantoran Mereka beli kopi Di lobby-nya Biasanya Di tower-tower Seperti itu Kan ada Ada lobby-nya Kemudian biasanya Ada beberapa Kopi Brand internasional Yang sudah ada Nah Mungkin Mereka melihat Sebuah perilaku Dimana Kok kayaknya Mereka ingin beli kopi Di brand kopi Internasional Yang sudah ada Disitu Yang existing Tapi mereka Nggak minum kopi Disitu Mereka bawa ke atas Ke kantor mereka Masing-masing Kemudian mereka Mungkin menyimpulkan Ini berarti Nggak butuh tempat dong Mereka cuma butuh kopinya Mereka Ngopinya Minum kopinya Ada di kantor Masing-masing Kemudian Ide dari situlah Kemudian diadopsi Oke Saya buatin Sebuah kedai kopi Yang tidak ada Tempat Nongkrongnya Kedai kopi Yang tidak Luas Tempatnya Yang dimana Kamu beli Kamu nggak bisa Minum di tempat Yang kamu beli Kamu bisa bawa Ke ruangan Kemudian Dieksekusilah ide itu Karena Memang Tempatnya Lebih kecil Sehingga Biaya Operasionalnya Sehingga lebih murah Ketika operasional Lebih murah Kopi kenangan Bisa memberikan Harga lebih murah Dan itu Poin yang Cukup Telak Mungkin Separuhnya Dari kopi Brand Internasional Yang sudah ada Di situ Sehingga Kalau mereka Perkerja kantoran Ngitung-ngitung Sebulan mereka Ngopi 30 kali Harganya Rp50.000 Berarti Mereka Keluar duit Rp9.000.000 Per bulan Kemudian Kalau Kemudian Jadi setengahnya Harganya Kemudian Rp3.000.000.000 Dan itu Worth it Sekali Dan rasanya Plus minus sama Kemudian Wah itu kan Gak punya value Gak punya tempat Nongkrong Gak ada tempat Untuk minum di tempat Nah kan Mereka gak butuh itu Yang namanya value Itu sesuatu Yang dibutuhkan oleh konsumen Bukan sesuatu Yang dimiliki Kalau dimiliki Tapi gak dibutuhkan oleh konsumen Itu namanya bukan value Bisa dibahami ya Bedanya value dan fitur Oke Kemudian Setelah Gede pertama ini Buka di Tower Stuncat Berhasil Laris Kemudian Mulailah Mereka membuka cabang kedua Dengan market Yang berbeda Dengan cabang pertama Berbedanya dimana Kalau di cabang pertama Mereka membukanya Di dalam tower Cabang kedua Mereka mencoba Membuka di luar tower Di depan Maya pada tower Di jalanan Sudirman Sudirman Kalau gak salah Nah Di situ mereka menyasar Bukan saja Penghuni gedung itu Tapi mereka juga menyasar Karyawan-karyawan Yang lalu lalang Di depan Jalanan Sudirman itu Yang mereka jalan kaki Dan mereka adalah Sebetulnya karyawan-karyawan Penghuni kantoran Di sekitarnya Nah Setelah diuji Ternyata Sukses juga Ketemu dua pola Dan kedua pola ini Sukses semua Yang pertama Di dalam gedung Yang kedua Di luar gedung Tapi di kanan kirinya Ada tower-tower Yang banyak penghuni Karyawannya Yang mereka punya Kebiasaan minum kopi Setelah mereka berhasil Di dua segmen ini Mereka tidak berhenti Di situ Mereka mencari Pola baru lagi Yaitu Mereka masuk ke mall Dan ini marketnya berbeda Kalau di dua segmen ini Mereka segmennya adalah Pegawai kantoran Yang ketiga adalah Pengunjung mall Dan ini sangat berbeda sekali Mereka tes ya Mereka tes Ketika masuk ke mall Mereka buka Cabang ketiganya Yaitu di kota Kasablanca Dan setelah buka Ternyata Pengunjung mall Pun bisa menerima Mereka punya Tiga pola Yang berbeda Satu Di dalam tower Yang kedua Di luar tower Yang ketiga Di dalam mall Dan mereka sukses semuanya Setelah mereka Membuka tiga cabang Mereka menyimpulkan Mereka sebetulnya Punya dua pasar Yang pertama Pekerja kantoran Yang kedua adalah Pengunjung mall Dan ketika dua pola ini Ketemu Mereka lebih mudah Dalam mengakselerasi Bisnisnya Karena tahu Mana yang jalan Dan mana yang tidak jalan Tadi saya sudah sampaikan ya Pada tahun pertama Mereka hanya membuka 16 cabang Kenapa Itu yang mereka melakukan Tes dan ukur namanya Nah ini yang disebut Dengan prinsip Tes dan ukur Mereka Lakukan tes dan ukur Di setiap tempat Di setiap cabang Mereka tes dan ukur Nah kalau teman-teman semuanya Yang bisa teman-teman lakukan Adalah lakukan tes dan ukur Di outletnya masing-masing Misal Hari paling rame Hari apa Jam paling rame Jam berapa Kemudian Misalnya Anda punya delapan outlet nih Delapan outlet ini Mana yang paling rame Ada 2 outlet Pelajarin Kenapa 2 outlet ini Lebih rame daripada 6 outlet yang lain Pasti ada Polanya Nah yang perlu teman-teman Pelajarin adalah Pola ini Ketika Sukses di 2 tempat ini Oke Oh ternyata Di 2 tempat ini Dekat sekolah Oh ternyata Di 2 tempat ini Polanya sama Yaitu deket kantoran Oke Saya tes nih Kalau saya membuka Cabang berikutnya Adalah di deket kantoran Misalnya Nah kemudian Sukses juga Oh berarti Saya ketemu nih Polanya Yaitu Fantastic market saya Adalah di lokasi-lokasi Di deket Perkantoran Nah kira-kira Begitulah ya Apakah sampai sini Saya cukup? Enggak Teman-teman butuh Poin yang ke-6 Dan ini hal yang Paling esensial Di antara semuanya 1 sampai 5 Teman-teman butuh semuanya Tapi 6 ini Salah satu yang cukup Mendukung untuk scale up Kalau teman-teman tidak memiliki yang ke-6 Poin 1 sampai 5 Tidak ada artinya Apa itu poin yang ke-6? Sabar Kita bahas dulu Poin yang nomor 5 Poin yang nomor 5 Adalah produk yang berkualitas Ada perkataan dari ownernya begini Kopi kenangan Ingin bisa menghadirkan Cita rasa kopi terbaik Memang kalimat ini Sepertinya terdengar Kok jenerik banget Kok umum banget ya Kopi cita rasa kopi terbaik Bukankah semua orang pengen Semua entrepreneur Pengen punya produk yang berkualitas Tetapi Mereka menurunkan Dan ini yang saya baca ya Saya kumpulkan dari berbagai macam sumber Mereka bukan hanya mengatakan Tapi juga mereka melakukan itu Dengan cara apa? Ini sampelnya Salah satu Poin yang cukup keren adalah Mereka Invest mesin kopi Seharga 300 jutaan Dan ini artinya 300 juta itu Separuh investasi Untuk bikin outletnya Dan ini keren banget ya Mereka Mau mengeluarkan 50% Biaya pembukaan outlet Untuk beli mesin kopinya Demi sebuah produk yang berkualitas Mungkin teman-teman semuanya Memiliki sebuah Visi yang sama Tapi belum tentu Aksinya sama Nah keseimbangan Antara visi dan aksi ini Yang juga kadang-kadang perlu Bisa orang berjanji Belum tentu orang bisa membuktikannya Kopi kenangan Menjanjikan Dan membuktikan Apa yang dia janjikan Baik nomor dua Blendernya juga seharga 20 jutaan Yang sama seperti Starbucks Mereka ingin mengejar Kualitas World quality Kualitas kelas dunia Yang ketiga Tentang bahan bakunya Resource-nya Bahan baku utamanya Yaitu susu Selain kopi ya Kopi yang bahan baku utamanya Mereka mengambil semuanya dari kopi lokal Yang saya baca Mereka semua ngambil dari kopi lokal Dan biji kopi yang Berkualitas Nah ini yang cukup menarik Bahan utamanya yaitu susu Kita pakai susu Greenfield Yang sama seperti Starbucks Mungkin kita bisa saja Pakai brand yang biasa-biasa aja Tapi kita gak mau Karena Ingin menjaga kualitas Ada Teman-teman Entrepreneur yang Wah ini Karena susunya naik Supaya lebih murah Saya ganti lebih murah Ah sama Paling rasanya Ya Itu pilihan sih Kalau saya Tetap ngejar kualitas Oke Nah teman-teman semuanya Pikirkan kualitas produk Teman-teman semuanya ya Oke Kalau pasar sudah ada Kemudian produk sudah oke Funding sudah ada Modal artinya kuat Apakah tiga hal ini cukup Untuk melakukan scale up Tidak cukup Anda butuh yang Poin ke enam Dan poin ini Sangat esensial sekali Untuk melakukan scale up Apa itu poin yang nomor enam Sebelum masuk ke poinnya Nomor enam Pernah tidak Teman-teman mengalami Sebuah kejadian Begini Ketika ada sebuah brand Outlet tertentu Kuliner ya Ada sebuah brand Kuliner tertentu Ketika Dia punya satu atau dua outlet Rasanya bisa terjaga Konsisten Jam bukanya bisa on time Tapi ketika Mereka buka Lima cabang Enam cabang Tujuh cabang Lapan cabang Kok rasanya jadi naik turun Cabang satu Dengan cabang yang lain Rasanya gak berkualitas Jam bukanya harusnya tertulis Jam sembilan Datang ke outlet Yang ke delapan Kok jam sepuluh Belum buka Nah Pernah ngalamin seperti itu Yes Marketnya sudah ada Finance nya sudah ada Produk sudah ada Tapi kalau operation Tidak dijaga Maka Konsistensi Pengalaman konsumen Tidak akan terjaga juga Padahal Brand itu tentang experience Tentang konsistensi experience Kalau di satu cabang tertentu Rasanya enak Harusnya di cabang yang lain Punya rasa yang sama Dan itu poin Sangat penting Dalam sebuah brand Menjaga konsistensi Konsistensi ini Banyak hal Misalnya dari kecepatannya Dari keramahannya Dari kualitas rasanya Dan segala macam Yang sangat dibutuhkan Oleh konsumen Dan sangat penting Untuk konsumen Itu perlu dijaga Konsistensinya Itulah Penulunya Poin yang ke enam Yaitu Keunggulan Operation Dan SDM Owner Kopi Kenangan Mengatakan seperti ini Kami belum ingin Menerapkan warna laba Untuk menjaga Dan mengontrol Kualitas produk Dan layanan Kata salah satu Ownernya Mereka tidak Aji mumpung Mereka tidak Memanfaatkan momentum Ngambil peluang Sebesar-besarnya Walaupun ada Kesempatan Mereka menahan Mereka menahan diri Setahun pertama Tadi saya sebutkan Satu tahun pertama Mereka hanya membuka 16 cabang Mereka menahan diri Untuk memperbaiki internal Begitu fondasinya siap Mereka di tahun kedua Bisa sampai buka 200 cabang Dengan sangat cepat sekali Eksponensial Kenapa? Karena fondasinya siap Itulah Poin yang Paling penting Untuk melakukan scale up Pastikan fondasi Bisnis teman-teman Berupa SDM Sistem Operation Siap semuanya Untuk mengambil peluang yang ada Kalau belum siap Internalnya Seperti halnya Teman-teman Pengen punya Mendirikan sebuah gedung Yang cukup tinggi Tapi tanpa fondasi Cepat ropoh Cepat runtuh Nah agar itu tidak terjadi Saran saya Belajarlah tentang Operation Bagaimana caranya Menstandarisasi Rasa Menstandarisasi Kualitas Menstandarisasi Segala macam hal Yang dibutuhkan oleh konsumen Intinya Bahwa brand kan value kan Nah bagaimana Menstandarisasi Cara mendeliver value nya Bukan saja Menstandarisasi Komunikasinya Bukan saja Menstandarisasi Tampak depan outlet nya Bukan saja Menstandarisasi Apapun yang Anda janjikan Tapi bagaimana Menstandarisasi Mendeliver janjinya Bagaimana Menstandarisasi Membuktikan janjinya Bagaimana Menstandarisasi Kenan kecepatan itu tadi Dan segala macam hal Yang dibutuhkan Oleh konsumen Nah salah satu hal Yang dilakukan oleh Kopi Kenangan Untuk melakukan Scale up nya Mempercepat Akselerasi Dan scale up nya adalah Mereka merekrut SDM Yang berpengalaman Melakukan ekspansi Di jaringan retail Prinsipnya begini Kalau teman-teman Mau mendapatkan SDM Yang berkualitas Prinsipnya hanya Dua pilihannya Yang pertama Buy Artinya beli Beli itu artinya Orang sudah jadi Di luar Anda rekrut Anda bayar mahal Pastinya Yang kedua Prinsipnya adalah Build Atau Anda bangun Anda bikin Anda latih orang Nah ada dua prinsip itu Kalau yang pertama Buy ya otomatis Biayanya cukup mahal Itu Kalau belum bisa Belum mampu Ya build aja Anda bangun kompetensinya Nah Masing-masing ada Kelemahan Dan ada kelebihannya Itu tergantung pilihan Dan situasi Dari bisnis Teman-teman semuanya Oke Itu teman-teman semuanya 6 hal yang bisa Anda pelajari Dari resep Scale up Kopi kenangan Ketemu lagi Di video berikutnya Jangan lupa Bunyikan loncengnya Dan subscribe Untuk mendapatkan Video-video terbaru Dari saya Dan kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom Komentar Baik demikian dari saya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh